Kapolda Kalsel Irjen Pol Andirian Jayadi bersama pejabat utama melepas pengiriman ribuan paket sembako dan logistik untuk bantuan kemanusiaan bencana gempa Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis pagi di lapangan Mapolda Kalsel Banjarmasin. Kapolda Kalsel Irjen Pol Andirian mengatakan, bantuan ini adalah bentuk kepedulian Polda Kalimantan Selatan kepada masyarakat dan korban yang terdampak musibah bencana gempa di Cianjur dan tiga daerah di Kalsel, seperti Tabalong, Balangan, HSU yang baru-baru ini terdampak bencana banjir. Diketahui bantuan ini berisikan beras, mie instan, biskuit, susu, telur, minyak goreng, dan air mineral. Kapolda pun berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang saat ini terdampak bencana. Alhamdulillah rekan-rekan, hari ini kita barusan melaksanakan pemberangkatan bantuan kemanusiaan di mana bantuan ini kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana, bencana alam baik yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Tentu kita semua ikut prihatin karena dampaknya cukup luas di sana. Oleh karena itu, Polda Kalsel beserta Bayangkari dan seluruh jajaran kores menginisiasi untuk memobilisasi bantuan-bantuan yang dibutuhkan, baik sandang maupun pangan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Sementara Polda Kalsel berharap bantuan yang disalurkan ini dapat membantu dan meringankan beban hidup korban gempa di Cianjur serta korban banjir di Kalsel. Mawar di Duta TV, Banjarmasin.